Intro Nah ini Fandi dan juga Pemirsa pasti gak asing lagi pesan makanan lewat aplikasi online Nah ini ada yang viral Fandi karena memang pelanggan yang memesan makanan lewat aplikasi online ini ternyata Karena katanya tidak sesuai begitu makanannya Bisa dikatakan fiktif atau mungkin abal-abal ya Bahkan ternyata ini alamat restoran ternyata hanya sebuah rumah yang memakai tujuh nama restoran berbeda di aplikasi online Setelah sempat viral di media sosial, kondisi rumah yang dijadikan restoran di Jalan Kejauhan Putih Tambak, Surabaya terlihat sepi Pagar rumah berlantai dua ini bahkan digembok Meski sudah beroperasi satu tahun, warga setempat kerap mendengar keributan antara pengemudi ojek online dengan karyawan restoran Akibat keluhan pembeli karena pesanan tidak sesuai Dalam aplikasi online, restoran ini diketahui menggunakan tujuh nama akun berbeda namun dengan satu lokasi yang sahabat Kabarnya, kasus dugaan penipuan ini dalam penanganan Polrestabe, Surabaya Dari Surabaya, Jawa Tibur, Yuda Prawira, Ainyus, melaporkan Gampang sih tinggal lihat bintangnya, kalau bintangnya tinggi, itu jadi rekomendasi Kita ke informasi lain, Pobirsa, publik tanah air dikejutkan dengan wacana pengenaan pajak atas jasa kesehatan, khususnya jasa persalidan Hal ini tertuang dalam draft Revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Rencana pemerintah memungut pajak untuk jasa pelayanan kesehatan tertuang dalam Revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Dalam draft perubahan, pemerintah menaikkan pajak pelayanan kesehatan, khususnya layanan persalinan dari 10% menjadi 12% Selain itu, layanan jasa kesehatan juga diubah statusnya Dari objek tidak kena PPN menjadi objek yang dikenai PPN Dengan rencana Revisi Undang-Undang Kup yang mengenakan pajak pada jasa kesehatan, khususnya persalinan dipastikan Diaya persalinan akan membengkak Kebijakan ini menuai reaksi negatif dari masyarakat Filosofi pajak terhadap layanan persalinan disebut tidak menjunjung rasa kemanusiaan Karena mengejar objek kesehatan, terutama di tengah pandemi Seharusnya sektor kesehatan diberikan stimulus karena menyangkut hajat hidup rakyat Tim Liputan, AIMS melaporkan Mak-mak dibuat resah dengan adanya wacana, ini pajak untuk pajak persalinan Dan kita sudah terhubung dengan Harina, seorang ibu yang tengah menanti kelahiran anak keduanya Halo, selamat siang Mbak Dina Selamat siang Baik Mbak Dina, ini sedang menanti kelahiran Tapi ini dengar-dengar ada wacana Wacana ada pajak persalinan Ini sudah dengar? Iya baru aja sih dengar Nah ini khawatir tidak sebagai ibu yang akan melahirkan? Ya, tanpa tadinya ada pajak ini Karena sebenarnya kita juga sudah deg-degan gitu ya Pasti kan sebelum kita melahirkan itu kita sudah menyiapkan Apalagi kalau kita mau melahirkan di rumah sakit swasta Kita pasti sudah, oh hitung-hitungan kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan Nah ini apalagi buat kita yang bayarnya mandiri ya tanpa asuransi atau BPJS Ditambah lagi sekarang ada berita ternyata mau ada pajak melahirkan gitu kan Jadinya kita, waduh ini pasti akan ada tambahan biaya lagi dong Nanti pas kita melahirkan Berarti kita harus menyiapkan biaya tambahan gitu setidaknya Untuk biaya melahirkan nanti gitu Berarti artinya sangat tidak setuju ya Kalau adanya pajak persalinan ini ya? Nggak setuju ya Apalagi kan sosialisasi biasanya itu tidak jelas Jadi itu kayak pasien itu dibuat terkejut aja gitu loh Kok biayanya ternyata segini ya Semahal ini ya ternyata gitu kan Apalagi itu tadi ditambah dengan adanya pajak Pasti kan akan makin membengkak kan biaya yang dikeluarkan oleh pasien gitu Mbak Dina mohon maaf tadi sudah memasuki bulan keberapa? Ini sudah 21 minggu Oke sudah 21 minggu Nah nantinya jelang persalinan kalau kita berandai-andai Misalnya kebijakan tersebut benar-benar diterapkan oleh pemerintah Mbak Dina sudah berkoordinasi sudah istilahnya sudah berbincang dengan suamikah Sudah siap-siap nantinya dana yang harus dipakai nanti seperti apa Mbak Dina? Iya kemarin kan sempat ngobrol sama suami Membicarakan bahwa akan ada rencana pajak melahirkan itu gitu Suami juga kaget gitu wah komentar dari suami saya Waduh kita harus siapin duit berapa lagi gitu kira-kira Dan kan kita belum tahu nih pasti pajaknya berapa Dan biasanya itu jumlah yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit Misal untuk biaya persalinan Misal katakanlah di rumah sakit swasta 15 juta Nah itu kan masih ada biasanya ada biaya-biaya tambahan gitu ya Nanti belum lagi dengan adanya pajak Berarti kan kita harus menyiapkan uang ekstra Biaya ekstra untuk biaya persalinan itu gitu kan Nah itu yang bikin kita juga waduh gitu Mbak Dina ini sudah menetapkan rumah sakit bersalin ya Mbak Dina? Sudah Baik artinya biasanya kan ada tawaran begitu fasilitas deposit Untuk melahirkan apakah melakukan itu Atau ada perubahan begitu dana yang akan nanti dipersiapkan untuk melahirkan Ya paling tidak karena ada wacana adanya apa namanya pajak melahirkan ini Dari obrolan saya dengan suami kemarin ya kami harus menyiapkan biaya ekstra Karena kami kan memang tidak pakai asuransi dan tidak pakai BPJS Artinya memang ya mau tidak mau kami harus menyiapkan biaya secara mandiri Meskipun kami juga belum konsermasi lagi gitu kan ke rumah sakit Apakah nantinya ini akan segera diterapkan gitu pajak ini gitu Baik ini semoga didengar oleh pemerintah suara hati dari ibu yang tengah hamil Mbak Dina semoga sehat-sehat terus kandungannya Dan juga berserta keluarga terima kasih Mbak Dina Selamat siang Terima kasih Dan pemirsa usai Jadi kami akan kembali dengan informasi sosok istri di balik viralnya video Gaji Guru Tetaplah bersama kami di AINU Siang Terima kasih telah menonton